Sanpe Engtai jilid dua. Empat pertemuan pertama. Mendengar suara abdinya, Engtai berpaling. Benar saja, seorang anak muda sedang menuju teng itu. Dia menunggang seekor kuda berbulu dauk, putih kelabu. Di belakangnya, berlari-lari seseorang sambil menggendong buntalan. Cuan muda, di dalam teng sudah ada orang lain kata pengikut itu, yang mendahului maju. Dia melihat Engtai dan Gensim. Ya, sahut si anak muda yang dipanggil Cuan muda itu. Segera si anak muda juga meloncat turun dari kudanya. Dia mengenakan baju biru, berdandan sebagai seorang pelajar, hanya saja, bahan pakaiannya kasar, hingga jelas dapat diterka bahwa dia bukanlah dari keluarga berada. Namun, dia tampan dan gerak-geriknya halus. Ketika memasuki teng, menghadap Engtai, dia memberi hormat seraya berkata dengan tenang, maaf, hujan besar akan segera turun, aku mohon agar dapat ikut berlindung di sini. Engtai membalas hormatnya. Silakan katanya. Benar, akan turun lebat. Kami pun sedang berlindung di sini. Waktu itu, masuklah kacung si anak muda. Dia mengenakan baju abu-abu. Usianya baru sekitar 18 atau 19 tahun. Dia melangkah masuk sambil mengusat peluh di wajahnya. Sementara itu kuda mereka, yang ditambat berdekatan, berkelahi hingga saling mendupak. Kacung si anak muda itu segera lari untuk memisahkan. Gin Sim pun cepat-cepat memisahkan kuda nona majikannya. Penuntun kuda, kau datang dari mana tanya sih? Kacung kepada Gin Sim. Yang ditanya menatap, tetapi tidak menjawab. Ah, gagu barangkali. Kata, kacung itu. Kaulah yang gagu, kata Gin Sim kemudian. Kacung itu mengawasi. Tampak di akhiran. Kalau tidak gagu, kenapa kau diam saja tanyanya? Kau tahu, manis budi itu mendatangkan uang kata. Gin Sim keras. Kau menyapa orang, mengapa mendadak kau panggil orang dengan sebutan penuntun kuda? Aku merasa tak enak mendengar kata-katamu itu, maka aku tidak menjawab. Kau tak tahu sopan santun. Mendengar demikian, si kacung tertawa. Ah, maaf, aku benar-benar salah, katanya. Kak, terimalah hormat adikmu, dan dia pun terus menjura dalam. Gin Sim tertawa, dia membalas hormat. Dan kau, kau datang dari mana ia balas bertanya. Dari Dusun Nimao di Hwe ke, sahut si kacung. Lain tujuanmu kemana ke Heng Chiu, untuk sekolah, kau pergi hendak belajar? Bukan aku, tetapi tuan mudaku itu, itukah tuan mudamu? Benar, sahut si kacung sambil menunjuk ke teng. Di saat itu, si anak muda itu sedang memperhatikan langit, mengamati awan. Aku juga hendak bertanya kepadamu, kata si kacung kemudian. Kalian datang dari mana? Dari Dusun Chiu, tujuannya? Sama dengan tuanmu, ke Heng Chiu, untuk meneruskan pelajaran. Jadi kaulah yang hendak sekolah bukan, tetapi tuan mudaku. Bagus sekali seru si kacung. Sekarang aku numpang tanya, siapa nama kakak? Namaku Gin Sim. Gin, perak, sim, hati. Kau sendiri? Aku? Namaku Sukyu. Su, empat, kin, sembilan, sebab aku dilahirkan ketika ayahku berusia empat puluh sembilan tahun. Tanda petik. Cukup sudah kita bicara, kata Gin Sim. Mari kita mendatangi majikan kita. Ya, kata Sukyu. Maka mereka bersama-sama memasuki teng. Kalian bicara apa saja? Tanya si pemuda Marganio pada kacungnya. Apakah tuan muda tidak mendengar pembicaraan kami? Dengar tetapi tidak jelas. Tuan muda itu juga sama seperti tuan muda, hendak sekolah di Heng Chiu. Kalau demikian, kebetulan sekali, kata si majikan. Nanti kutemui dia. Dan segera dia menghampiri Eng Tai. Ia memberi hormat sambil terus berkata, Kak, tadi Sukyu memberitahu aku bahwa anda juga hendak sekolah di Heng Chiu, benarkah? Benar, sahut. Eng Tai sambil memberi hormat. Dan kakak sendiri? Juga mau sekolah di Heng Chiu. Kakak sebenarnya dari mana? Aku dari Dusun Chiu. Anda dari mana dari Dusun Nimao di Hweke? Sungguh kebetulan kata Eng Tai. Inilah yang dikatakan, senikmat nikinatnya air dari Dusun. Ya, ujar si anak muda menimpali, seorateratnya sesama orang desa. Maka tertawalah keduanya. Di sana ada kursi batu, mari kita duduk, ajak Eng Tai. Mari kata si pemuda bermarganio itu. Mereka menghampiri kursi batu itu. Sekali lagi mereka saling memberi hormat, baru mereka sama-sama duduk, berhadapan. Kakak siapa tanya Eng Tai kemudian? Aku Nio San Pek, sahut orang yang ditanya. San, gunung dan Pek, paman tua. Kakak sendiri? Aku Ciok Eng Tai. Ciok dari Ciok Hok, beruntung, Eng dari Eng Hiong, pendekar, dan Tai dari Lok Tai, rumah susun. Kakak mau pergi ke Heng Chiu, guru manakah yang kakak cari? Aku hendak menemui pak guru tua Chiu Suci yang dinisan kakak sendiri. Kebetulan, kita sama-sama mencari guru yang sama. Kata orang, guru Chiu mempunyai murid-murid dari tempat lain. Begitulah kata orang, kata San Pek. Ketika itu tampak awan tebal bergerak, lalu berkelebat sinar kilat. Segera guntur menggelegar nyaring bertalu-talu, diselang selingi kilat. Dan akhirnya, turunlah Seng Hujan, lebat sekali. Gin Sim dan Su Kiu, yang berdiri di luar teng, segera berlari ke pinggir, berdiri di sisi teng. Su Kiu, hujan begini besar, kau takut atau tidak tanya San Pek pada kacungnya? Hujan bagiku, tidak aku takuti, namun tadi baru saja, yang menggelegar memekatkan telinga, aku agak tanda petik. Takut, ia sambung majikannya. Itu wajar. Tetapi kita ya kita, guntur ya guntur, tak ada sangkut pautnya. Anda benar, kata Eng Tai. Siapapun, pada saatnya, merasa takut. Namun kita, karena hujan turun dengan lebat, kita jadi harus tinggal lebih lama di sini. Kak, di kota Heng Chiu, apakah anda mempunyai sanak saudara? Tidak ada. Bagaimana dengan kakak sendiri aku juga tidak punya kerabat di sana. Jadi, kita berdua sama saja, kata San Pek lagi. Eh, ya, apakah anda mempunyai saudara? Aku hanya sendiri. Tapi, anda, kakak Niyo? Kalau demikian, kembali kita sama saja. Aku sebatang kera. Ya, seng hujan membuat kita bertemu satu sama lain. Kita bagaikan berjodoh, setelah berkata demikian. San Pek menghela nafas. Ya, memang kebetulan sekali. Kata Eng Tai. San Pek menoleh pula keluar, hujan mulai reda. Kalau tidak keliru, sebentar lagi kita sudah bisa berangkat, katanya. Terus ia bangkit, berjalan keluar dengan langkah perlahan. Kedua kuda mereka berteduh di bawah atap di samping. Teng. Lihat, kata San Pek tertawa. Sekalipun kuda, dia takut hujan. Dasar binatang dia pun punya perasaan Eng Tai berdiam diri. Lihat, kata San Pek pula, hujan semakin reda. Di barat daya, langit sudah terang, gedangkan mega mulai bergeser ke tenggara. Sebentar lagi langit jernih dan kita bisa melanjutkan perjalanan sambil berkata begitu. Pemuda ini menunjuk ke arah awan. Eng Tai bangkit dari duduknya, ia memandang ke arah yang ditunjuk si pemuda. Hujan memang sudah berhenti dan langit sudah terang. Matahari mulai muncul. Daun pepohonan tampak hijau segar. Bunga-bunga pun kelihatan cantik, terlebih-lebih kembang sepatu. Sungguh suatu pemandangan yang indah gadis itu memuji. Hujan ini membangkitkan kesegaran. Mendengar perkataan gadis itu, Ginsim dan Sukiyu turut memandang keluar. Benar-benar indah kata Sukiyu. Sayang sekali aku tak dapat menguraikannya. Eh, ya, cuan muda, lanjutnya pada majikannya, kenapa cuan muda tidak mau bersyair? Kebetulan di sini ada cuan muda ciok. Kalau cuan muda membuat satu bait, cuan muda ciok dapat menanggapinya. Tanda petik. Sanpek tertawa. Tak ku sangka kau gemar syair katanya. Di sini ada cuan muda ciok. Jika aku bersyair, pasti akan jadi bahan tertawaan. Kakak Nio, jangan bergurau kata Eng Tai. Aku justru ingin sekali belajar dari Anda. Kakak Nio, silakan bersyair untuk membuka kepicikanku. Ah, tak usahlah kita bersyair, kata Sanpek menolak. Kalau Anda tidak berkeberatan, sebaiknya kita bicara tentang Cucu Kian. Cucu Kian si copi, putra yang pandai dari cocoh semasa dinastihan. Benar, kakak ciok. Cucu Kian memang pandai sekali. Anda lihat di hadapan kita, bukankah itu jauh memandang ribuan li, seluruhnya hanya tampak tanah datar? Inilah salah satu syair si copi itu. Eng Tai tertarik, tanpa terasa, ia menimpali. Maka berdua, muda-mudi itu bagaikan tenggelam dalam syair. Kakak ciok, Anda benar-benar pandai ujar Sanpek akhirnya memuji. Kakak hanya menyanjung kata Eng Tai tertawa. Kemudian ia menambahkan. Kita sekarang hendak sekolah, aku merasakan suatu kebimbangan. Tanda petik. Apakah itu, kakak ciok tanya Sanpek, ia tak mengerti tentang guru ciu di heng ciu. Aku tak mengerti mengapa dia tidak menerima murid perempuan. Ya, bahkan di seluruh negeri kita sekarang ini tidak ada sekolah khusus wanita. Bukankah itu tidak adil? Kakak benar, namun itulah masalah umum. Hal itu bukan soal sehari semalam. Tetapi, di zaman dinasti Han Timur, bukankah sudah ada guru yang menerima murid wanita kata Eng Tai. Ingat saja pada Pan Chiao, ia sangat terpelajar hingga ia mencoba mengarang kitab sejarah kerajaan Han. Juga Bun Kie, putri Cho Ayang, yang terdampar ke tangan suku Hiong Nau. Tetapi syukur dia dapat ditolong oleh cocoh yang menebusnya dengan uang emas dalam jumlah besar. Bahkan dia memahami juga ilmu musik. Hanya sayang, mereka itu tak tercatat luas dalam sejarah. Tiga belas Tiga belas Pan Chiao, Pan Chiao, alias Hui Chi, adik dari Panku. Panku menulis buku sejarah kerajaan Han. Sayang sekali, sebelum selesai, ia telah tiada. Tetapi karyanya itu diteruskan oleh Pan Chiao, adik perempuannya. Sedangkan, Cho Ayang, Tsai Yung, alias Pai Chiaid, juga orang zaman dinasti Han Timur, berkat kepandainya, pernah. Sanpek tertawa. Kakak Chiao, bicaramu beralasan sekali, katanya. Kupikir, kalau nanti kakak sudah lulus, kakak dapat membangun sekolah yang menerima murid-murid wanita. Tanda petik. Sehabis berkata, pemuda bermarga Nio itu segera mengalunkan syair Cho Ayang. Syair memberi minum kuda dikobakan jalanan pembok besar. Begini bunyi syair yang dialunkan itu. Hijau-hijau rumput di tepian sungai. Tak hentinya memikirkan perjalanan nan jauh, jalanan nan jauh tak bertepi. Tempat penginapan terlihat dalam mimpi. Tanda petik. Eng Tai pun tertawa. Kakak Nio, katanya, hebat, Anda dapat menyanyikan syair Cho Along Tiong. Anda hafal sekali. Itu karena tadi aku tertarik oleh syair Anda, kata Sanpek. Di saat itu, hujan telah benar-benar berhenti. Pepohonan tampak luar biasa segar. Hawa hujan, bagaikan halimun menaungi teng. Berkat pengaruh daun pepohonan, pakaian orang bagaikan berwarna hijau pula. Dengan berhentinya curahan air dari langit, mentari pun mulai muncul lu untuk menerangi jagad, untuk memudahkan orang yang sedang melakukan perjalanan. Sawah ladang pun tampak hijau semua. Diam-diam Sanpek mengagumi Eng Tai, sahabat baru yang ia anggap tampan, terpelajar dan pandai bersyair itu. Lalu ia berkata, sekarang langit cerah sekali, marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Kakak Chiu, selama dalam perjalanan kita ini, aku sangat mengandalkan bantuan Anda. Di Heng Chiu nanti, harap saja Anda belajar dengan sungguh-sungguh. Menjabat sebagai sekretaris suatu kementerian. Sayang sekali, karena ulah durna, dia dihukum buang, namun setelah bebas dan kembali, oleh Tung Chiu, Teng Toh, ia diberi pangkat bahkan gelar kebangsawanan. Guna mencapai cita-cita Anda. Ya, bantuan Anda sangat kubutuhkan. Kak, pertemuan kita di tengah jalan ini sungguh luar biasa, bukan kebetulan belaka. Tanda petik. Kakak Nio, Anda benar, kata Eng Tai. Namun Anda terlalu memuji. Sebenarnya, aku tidak berbuat apa-apa. Tanda petik. Nio San pegam sejenak, agaknya dia sedang berpikir. Kak, ada sesuatu yang tak dapat tidak? Saya mesti mengatakannya, katanya kemudian. Eng Tai agak heran, ia menatap. Apakah itu, kak tanyanya? Kita baru bertemu tetapi kita sudah bagaikan sahabat lama, kalau ada yang ingin kakak katakan, silahkan katakan. Rumah sekolah di Nisan itu, pasti banyak muridnya, kata San pek, karenanya tak heran bila banyak orang banyak pikirannya, beda pendapatnya pula. Tidak demikian dengan kita berdua, kita sama dalam segala hal, maka esok lusa, jika kakak hendak mengatakan sesuatu, katakan saja. Aku senang menerimanya. Ya, ku harap bisa menerima lebih banyak petunjuk dari kakak. Mendengar demikian, Eng Tai tersenyum. Ia mengangguk. Bagus, kakak Nio katanya. Bagus, pikiran Anda sama dengan pikiranku. Baiklah, kelak kita tidak boleh sungkan. Harap kakak pun sudi mengajariku. Sementara itu, Sukiyu yang berada di luar berkata pada Ginsim, Kak Ginsim, kau dengar atau tidak? Majikan kita telah sama-sama memperoleh kecocokan, maka dari itu juga, kita harus bisa bekerja sama. Bagaimana kalau kita pun minta Pak Guru nanti mengajari kita? Ginsim menoleh pada Eng Tai, agaknya ia ingin bicara, tetapi gagal. Kata-kata Sukiyu itu benar, kata San Pek, mendahului Eng Tai. Ya, benar, kata Eng Tai. Belajar ilmu budaya adalah baik sekali. Tentang hal ini sebaiknya kita bicarakan nanti saja. Tanda petik. Ginsim tidak berkata apa-apa, ia hanya repot. Mengurus buntalannya. San Pek melihat buntalan Eng Tai kecil, ia heran. Kakak membawa sedikit persediaan, apakah nanti di Heng Chiu kakak hendak belanja juga tanyanya. Eng Tai tertawa. Sebenarnya ketika berangkat ke sini, aku membawa dua orang pembantu, ujarnya menerangkan. Yang seorang, Ong San, sudah berangkat lebih dulu. Kalau tidak keliru, dia mungkin sudah sampai di Heng Chiu. Apa yang Ginsim bawa sekarang, hanya keperluan di tengah jalan. Sekarang aku baru mengerti, sahut Su Kiu turut bicara. Padinya aku heran dan hendak minta keterangan kakak Ginsim, kenapa dia membawa barang sedikit saja. Oh, kiranya barang-barang tuan muda Chiu sudah dibawa lebih dulu. Tanda petik. Kakak Chiu, kata San Pek, jika kau merasa dingin, sebaiknya pakai saja bajuku. Terima kasih kata Eng Tai. Telah ku sediakan bajuku. Ketika itu langit sudah jernih sekali, San Pek lantas berkata pula pada sahabat barunya, Kak, mari kita berangkat. Dalam perjalanan kita dapat mengobrol lagi. Eng Tai menoleh ke sekitarnya. Anda benar, kakak Nio, katanya. Namun, di belakang hari, tak dapat ku lupakan teng ini. Pemandangan alam di sekeliling ini indah sekali, segalanya tampak bagaikan baru. Tanda petik. San Pek tertawa. Kakak Chiu, Anda benar sekali ujarnya memuji. Eng Tai pun tertawa, ia berkata, aku mengatakan apa adanya. San Pek tertawa pula. Sementara itu Gin Sim dan Su Kiu telah siap dengan kuda mereka. Mereka menanti di jalan besar, San Pek dan Eng Tai menghampiri mereka. Setelah saling mengalah, San Pek menaiki kudanya terlebih dulu, barulah Eng Tai menyusul. Kemudian, Su Kiu dan Gin Sim menguntit dengan masing-masing gendongannya. Mereka berjalan di jalan besar, akan tetapi di kiri dan kanan mereka, masih sempat mereka saksikan sawah ladang dengan kelokannya, yang semuanya memberikan pemandangan yang melapangkan hati. Mereka melihat dan mendengar burung-burung sawah yang berterbangan. San Pek memuji, saking ngeriang hatinya. Perjalanan itu pun tidaklah terasa sunyi. 5. Menjadi saudara Setelah perjalanan tiga hari lamanya, tibalah San Pek dan Eng Tai serta para abdi mereka di kota Heng Chiu, kota tujuan mereka. Hati mereka pun lega. Kata Eng Tai kepada San Pek. Seperti telah ku katakan, orangku, Ong San, sudah berangkat terlebih dulu, maka sekarang aku hendak mencarinya. Kupikir, sesudah kita tukar pakaian, kita dapat bersama-sama mengunjungi guru Chiu. Bagaimana menurut kakak? Terserah Anda, aku menurut saja, sahut San Pek. Tidak sulit bagi Eng Tai mencari Ong San di tempat penginapannya. Sekalian saja, ia juga memakai penginapan itu. San Pek pun menginap di tempat yang sama. Sisa hari itu, sampai malamnya, dilewati dengan beristirahat. Keesokan paginya, setelah sarapan dan berdandan, San Pek dan Eng Tai berangkat ke Nisan, mencari rumah perguruan Pak Guru Tua Chiu Suciang. Mudah saja menemui sekolah yang dicari itu, temboknya yang putih sudah terlihat dari jauh. Di dalam pekarangan tampak banyak rumpun bambu, sampai di dekat pintu. Persis ketika kedua anak muda itu sampai di depan pintu, dari dalam muncul seorang pria, yang segera menanyakan siapa gerangan yang mereka cari. Aku Nio San Pek, dan ini sahabatku, Chiu Ong Tai, ujar San Pek memperkenalkan diri. Kami sengaja datang ke Heng Chiu Guna menemui Pak Guru Chiu, untuk sekolah. Dapatkah Anda memberitahukan kedatangan kami ini? Aku adalah penjaga pintu di sini, orang itu memperkenalkan diri. Sudah lama Pak Guru Chiu membuka rumah perguruannya ini, muridnya seratus. Orang lebih, banyak yang datang dari lain tempat. Majikanku orang yang baik budi, dia biasa tidak menampil kunjungan para tamu. Sekarang silakan Chuan berdua menanti di sini, akan aku beritahu dulu. San Pek, dan Eng Tai menunggu. Penjaga itu pergi sebentar, kemudian muncul lagi untuk mengundang kedua tamu ini masuk. Di ruang tengah terdapat sebuah meja panjang yang diatasnya dipenuhi berbagai kitab gulung, yang biasa disebut Chuan. Sebuah rak buku pun terdapat di situ. Chuan rumah terlihat memakai kopiah serta baju biru, janggut putihnya terbelah tiga, panjangnya tiga atau empat inci. Ia sedang berdiri, memandang keluar hingga abdinya bersama dua orang tamunya, tiba di hadapannya. Inilah Bapak Guru kami, kata si penjaga kepada kedua tamunya, memperkenalkan majikannya. Setelah itu ia cepat mengundurkan diri. Segera juga San Pek, dan Eng Tai menjura, memberi hormat pada Chuan rumahnya. Mereka pun lantas memperkenalkan diri. Chuan rumah membalas hormat. Setelah perkenalan itu, ia berkata dengan ramah, Dua saudara, silakan duduk. Mari kita bicara perlahan-lahan. Ia menunjuk pada kursi, setelah itu ia pun mengambil tempat duduk, menghadap kedua tamunya itu. San Pek, dan Eng Tai mengucapkan terima kasih, lalu mereka mengambil tempat duduk. Bapak Guru, kami berdua datang kemari karena kami telah mendengar nama besar Anda, kata San Pek kemudian. Sebenarnya sudah sejak lama kami berniat berkunjung, tetapi baru hari ini kami tiba di sini. Kami datang untuk memohon agar Anda sudi menerima kami sebagai murid. Saudara Eng Tai ini, aku berjumpa dengannya di tengah jalan, ternyata maksud kami sama sehingga kami lantas berjalan bersama-sama. Bapak Guru, demikianlah maksud kunjungan kami ini. Chiu Suciang mengangguk sambil mengelus janggutnya. Dengan sorot matanya yang tajam, ia mendapat kenyataan, Eng Tai berbeda sedikit dari San Pek. Mereka sama-sama muda dan tampan, tetapi yang bermarga Chiu Agaknya lebih manis. Saudara Chiu, jadi kau pun datang dengan maksud yang sama dengan saudara Nyo ini tanyanya pada tamu yang tampan manis itu. Eng Tai mengangguk, ia membenarkan. Apakah saudara sekalian membawa sesuatu naskah Tanya Suciang kemudian? San Pek dan Eng Tai merogoh saku masing-masing, lalu mengeluarkan naskah tulisan yang telah mereka persiapkan sejak di rumah. Mereka menyerahkannya. Chiu Suciang menerima, terus ia membuka naskah-naskah itu bergantian untuk dibaca. Cepat sekali ia membacanya. Baiklah katanya kemudian, ku terima kalian menjadi murid-muridku. Muridku seluruhnya ada 108 orang dan kuliah diselenggarakan setiap hari kedua, keempat dan keenam. Ruang kuliahnya ada di belakang sana, di sana pula letaknya asrama. Hari-hari lainnya dipakai oleh para murid untuk belajar sendiri atau menanyakan segala sesuatu, dan aku akan senantiasa siap membantu kalian semua. Akanku jawab segala sesuatu sejauh yang ku ketahui. Kalau ada naskah, boleh ditinggal di sini diperiksa untuk nanti. Kedua anak muda itu girang bukan kepalang. Terima kasih, Pak Guru kata mereka, yang lalu mohon agar gurunya duduk karena mereka akan menunaikan penghormatan pertanda mereka telah diterima sebagai murid. Mereka menjura sebanyak empat kali. Karena kalian berdua sudah menjadi sahabat karib, kata Guru Ciu kemudian, sebaiknya kalian mengambil dua kamar di belakang sana, yang satu untuk kamar tidur, yang lainnya untuk kamar belajar dan beristirahat. Terima kasih, Pak Guru kata Sanpek. Kami masing. Masing sebenarnya masih mempunyai seorang pengikut, mereka juga membutuhkan tempat. Tanda petik. Kalau begitu, mereka boleh menempati dua kamar yang kecil di samping, kata Sang Guru lagi. Kedua kamar itu berhadapan dengan kamar kalian. Dengan dekatnya mereka, mudah bagi kalian nanti menyuruh mereka. Kembali Sanpek dan Engtai mengucapkan terima kasih. Karena pembicaraan sudah selesai, keduanya lalu mohon diri untuk kembali ke tempat penginapan mereka. Esok harinya mereka sudah bisa mulai pindah. Kedua ruang kamar yang disediakan sudah dibersihkan oleh pembantu Cium Suciang sehingga para penghuni baru itu bisa datang, masuk dan mengatur hal yang lain tanpa perlu susah payah. Di halaman depan kamar mereka, di bagian selatannya, terdapat dua pohon kamper yang besar sehingga kamar menjadi teduh. Di bagian belakang ada pintu serta jendela yang menghadap ke sebuah halaman dalam yang kecil dan ditanami banyak sekali pohon bambu halus. Bahkan ada dua pohon yang liu besar. Pekarangan itu dikelilingi dengan tembok putih. Dari luar tembok sering terdengar derap langkah kaki kuda, rupanya di sebelah luar itu adalah jalan umum. Di dalam kamar telah tersedia ranjang dan meja. Kak, kamar yang belakang itu baik sekali, kata Engtai. Kalau begitu, sebaiknya kakak saja yang menempati, kata Sanpek, yang berdiri di belakang Engtai, ya, seorang pemuda ganteng di mati orang bermarganio ini. Kelihatannya Pak Guru sangat memperhatikan kita, beliau melihat kita saling akrab sehingga kita diberi kamar ini. Engtai mengangguk, lantas ia melangkah ke kamar yang belakang itu. Tetapi tiba-tiba dia berseru perlahan, ah, Sanpek heran. Ia menghampiri kawannya itu. Kak, ada apa tanyanya? Anda agaknya kaget, kakak Nio, apakah Anda tidak merasakan sesuatu dia balik? Bertanya, apa itu, kak? Ruang belakang ini tidak punya pintu tembus keluar, ujar Engtai menjelaskan. Nio Sanpek tertawa lebar. Tidak aku tidak merasakan hal itu aneh, sahutnya. Ini wajar-wajar saja. Menambah pintu di belakang berarti tambah berabe. Engtai diam, agaknya ia sukar bicara lebih jauh. Tetapi toh akhirnya ia berkata juga. Katanya, memang benar kita harus lebih berhati-hati sedikit. Namun, ada pintu penghubung lebih baik, bukan? Kalau kakak menganggap demikian, baiklah, kata Sanpek akhirnya. Engtai membungkam, akalnya bekerja. Ia seorang wanita, ini harus ia ingat baik-baik. Ia harus menyimpan baik-baik rahasia dirinya itu, tak boleh ia menimbulkan kecurigaan orang. Maka akhirnya ia tertawa, lalu berkata, tidak apa-apa, kak, aku sekedar berpikir saja. Ya, kakak benar. Sanpek tidak tahu apa yang dipikirkan kawannya itu, ia hanya tertawa. Lantas ia menyuruh Sukiyu dan Ginsim merapikan kamarnya itu. Ia pun menanyakan tentang kamar kacungnya. Itu, di sebelah kiri, jawab Sukiyu. Ginsim, apakah ada yang kurang tepat tanya Engtai pada abdinya? Tidak, tidak ada, sahut si abdi. Hanya tembok di sini banyak lubangnya, andai kata Sukiyu mengintai, rasanya kurang enak. Tanda petik. Ah, kalau tembok banyak lubangnya, apakah kau takut kuintai tanya Sukiyu? Kalau demikian, apa yang hendak ku lihat? Sudah ada pintu, tak cukupkah itu? Engtai turut bicara. Katanya, Sukiyu, kau tak kenal Ginsim. Sejak kecil, dia punya penyakit. Dia takut diintip orang. Tanda petik. Kalau begitu, baiklah, aku tak akan mengintip kata Sukiyu. Hingga di situ, kedua kacung itu segera bekerja, merapikan ini dan itu. Belum sampai tengah hari mereka sudah selesai. Melihat hal itu, kedua tuan mereka merasa puas. Ah, aku teringat sesuatu, kata Sanpek suatu sore. Ketika itu, engkai sedang memasang lilin, yang ditancapkannya di tempat lilin. Setelah itu, dia duduk. Tapi dia toh bertanya, apa itu, kakak Niyo? Tentang lilin, sahut Sanpek. Kamar kita dua, kita memasang lilin setiap kamar satu, itu kurang hemat. Selanjutnya, kecuali ada urusan penting, kita pasang lilin di satu kamar saja. Di waktu belajar, kita belajar bersama-sama, Anda setuju? Setuju sahut engkai yang tidak mau menolak? Ya, di mana saja, kita harus berhemat. Segera juga engkai memindahkan lilin ke meja Sanpek. Setelah meniup padam lilin si kawan, mereka berdua duduk berhadapan. Ya, mereka belajar bersama-sama dengan tekun. Demikianlah seterusnya, mereka berdua selalu belajar bersama. Di saat santai, mereka makan angin di luar, bersama lebih seratus murid lainnya. Ataupun mereka keluar, melintas ke jalan besar. Dan, seperti umumnya para mahasiswa, mereka juga suka berkumpul guna saling bertanya atau membahas sesuatu masalah. Atau juga soal kera hidup masing-masing penduduk, bahkan soal-soal kewanitaan. Hanya mengenai masalah wanita, engkai lebih banyak melayaninya dengan senyum atau tertawa saja, atau membungkam. Adalah kebiasaan Sanpek, setiap lohor mengajak engkai keluar berjalan-jalan. Pada suatu tengah hari, turun hujan rintik-rintik. Gerimis. Hari ini kita tak bisa keluar, kakak Nio, kata engkai, pikiranmu ruweb, tidak? Ya, jawab Sanpek, yang menghampiri jendela hendak memandang keluar. Di saat begini, aku sering teringat. Pertemuan kita yang pertama kali di persinggahan. Engkai mengangguk, ia juga memandang keluar. Agaknya ia memikirkan sesuatu. Kata Sanpek lagi, beberapa teman sekolah mengatakan kita berdua bagaikan saudara, kupikir mereka itu benar. Kita juga sama-sama anak petunggal, dan kita sekolah dengan satu tujuan, bahkan keadaan kita berdua di sini, sama segalanya. Bukankah ini pertanda berjodoh? Namun, aku tak berani mengatakannya. Ya, kita memang sama segalanya, kata engkai. Kakak Nio, bila kau hendak mengatakan sesuatu, katakanlah. Kupikir, kakak Ciok, bagaimana kalau kita berdua menjadi saudara angkatannya Sanpek akhirnya. Dengan demikian, hubungan kita menjadi tambah erat, kita dapat saling membantu secara sungguh-sungguh. Bagaimana menurut kakak? Engkai sedang menatap keluar, pada serumpun pohon bambu. Ia mengangguk. Kakak benar, sahutnya. Aku setuju sekali. Berapa usia kakak sekarang? Delapan belas tahun? Katanya kau tujuh belas, benarkah? Benar sahut Engkai. Dengan demikian, aku lebih tua satu tahun. Jadi, kaulah kakakku. Bagaimana caranya kita mengangkat saudara? Sanpek menunjuk keluar, ke arah pohon yang liu. Tempat kita ini tepat sekali, katanya. Di sana ada pohon yang liu, ada juga pohon bambu, semua berdaun hijau segar. Ini saat yang baik pula. Engkai mengangguk. Lantas ia memanggil Ginsim dan Sukiyu, memerintahkan mereka agar menggeser meja serta menyediakan lilin dan hiyo, dupa harum. Maka di lain saat, keduanya sudah berdiri bersebelahan di depan meja, lantas berlutut. Mereka menjura dan berlutut tiga kali ke arah langit, pertanda bersumpah di hadapan Tuhan yang mahal esah. Setelah itu, Engkai menghadap Sanpek, lalu memberi hormat sambil menjura. Kak, terimalah hormat adikmu katanya. Terima kasih, dikatasanpek, yang juga membalas hormat Seng adik. Maka dengan demikian, melalui upacara yang sangat sederhana itu, jadilah mereka kakak adik. Keduanya muda, tampan dan terpelajar, bahkan tujuannya juga sama. Dan bukan main girangnya mereka, wajah mereka berseri-seri. Ginsim, kemari teriak Engkai memanggil abdinya. Ayo kau beri hormat pada Tuhan muda sulung. Ginsim menurut, segera dia menjalankan penghormatan kepada Sanpek. Sukiyu, kesini Sanpek pun memanggil kacungnya. Ayo kau beri hormat pada Tuhan muda kedua. Sukiyu memberi hormat pada Engkai. Kemudian Sanpek berpesan kepada kacungnya itu, mulai hari ini kita adalah satu keluarga, maka kau harus melayani kami berdua seperti biasa kau layani aku. Kerja makin rajin, ya. Sukiyu mengangguk. Tetapi segera dia berkata, Cuan muda berdua telah menjalin persaudaraan, bagaimana kalau aku dan Ginsim juga mengikat persaudaraan, agar kami pun dapat saling membantu dengan lebih herat. Sanpek dan Engkai tersenyum. Kemudian si anak muda bermarganio itu berpaling pada adik angkatnya, ia tersenyum seakan-akan menanyakan pendapat seng adik. Kata Engkai pada abdinya, Eh, Ginsim, kau dengar ucapan Sukiyu atau tidak? Aku rasa dia benar. Cuan muda berdua telah mengangkat saudara, aku rasa kami pun sama saja, sahut abdi itu. Eh, kakak Sukiyu, berapa usiamu? Ia terus menanyai kawannya. Aku lebih tua satu tahun dari Cuan muda, usiaku sembilan belas, jawab Sukiyu. Aku sendiri baru tujuh belas tahun, kalau begitu, akulah kakakmu. Jika demikian, terimalah hormatku kata Ginsim. Yang terus memberi hormat dan dibalas oleh Sukiyu. Demikianlah, mereka juga menjadi saudara angkat. Masih ada Lilin dan Hio, ayo kalian menjalankan upacara ujar Sanpek menganjurkan. Kedua kacung itu menurut, mereka benar-benar bersembah yang, untuk satu kali lagi saling memberi hormat, sebagaimana tadi dilakukan oleh majikan mereka berdua. Sanpek berkata pula, sebentar, di saat bersantap malam, kita makan dan minum bersama-sama. Aku tidak suka minum arak, tetapi nanti akan kutemani juga minum sedikit, kata Eng Tai. Sanpek benar-benar girang sekali. Ia memberi persen uang pada Sukiyu dan Ginsim sehingga kedua kacung itu pun senang bukan main. Dan benar saja, malam itu mereka berempat makan minum bersama-sama. Dik, mari minum, kata Sanpek pada Eng Tai. Aku hendak memberi selamat padamu. Kakak keliru, kata Eng Tai. Akulah justru yang harus memberi selamat lebih dulu pada kakak. Demikianlah kakak beradik itu saling mengalah. Adikku, lihatlah, kata Sanpek, di dalam dunia kita. Ini, yang tidak ada, pada saatnya bisa menjadi ada. Ini terbukti dengan kita. Siapa sangka kita, anak sematawayang, bisa bertemu dan berkumpul di sini sebagai saudara angkat? Kau punya kakak, aku punya adik. Ini dia yang dinamakan takdir. Ya, inilah kegembiraan manusia. Eng Tai tersenyum, ia membenarkan kata-kata Seng kakak itu. Melihat si kakak gembira, dia pun tanpa terasa meneguk arak melebih yang dia katakan sendiri. Mari, Dik, keringkan lagi satu cawan lah, sudah cukup. Tanda petik. Tambah satu cawan, tidak apa, bukan? Paling juga kita mabuk. Tanda petik. Ucapan mudah dikeluarkan, tetapi kenyataannya lain. Eng Tai benar-benar terkena pengaruh arak, karena ketika dia hendak bangkit berdiri, tubuhnya sempoyongan. Ah, Dik, kau benar-benar mabuk, kata Sanpek. Mari kupapah dan benar-benar dia memegangi tangan Seng adik itu, lalu mengajaknya pergi. Eng Tai sudah mabuk, tetapi belum hilang seluruh kesadarannya, maka ia mengerti, tak boleh orang memeluk tubuhnya. Terpaksa ia mencoba berjalan, walaupun dengan terhuyung-huyung, sehingga Sanpek harus berjaga-jaga agar ia tidak jatuh. Begitu tiba di kamarnya, dia menjatuhkan diri ke atas pembaringannya. Sanpek membukakan sepatunya, ketika ia pun hendak melepaskan baju panjang kawan itu, ia heran mendapatkan baju dalam kawannya berkancing banyak. Ah, kenapa baju ini banyak sekali kancingnya, kata Seng kakak angkat. Ini ada sebabnya, kata Eng Tai, yang terus berbohong dengan mengarang cerita bahwa jahitan semacam itu dibuat syarat kesemiuhan. Tatkala dulu ibunya jatuh sakit. Karenanya, baju dalamnya pun dijahit seperti itu. Sejak itu ibunya, selama tiga tahun, tak pernah sakit lagi. Oh, begitu kata Sanpek. Kalau demikian, adikku, kau sungguh berbakti. Ini tidak apa-apa, kata Eng Tai. Ini termasuk kepercayaan belaka. Sudah tiga tahun lamanya aku memakai ini. Sanpek percaya, lalu ia tak mengatakan apa-apa lagi. Lega hati Eng Tai. Ia percaya kawannya itu jujur dan baik hati. Enam. Belajar bersama. Eng Tai tertidur pulas. Sewaktu mendusin dan membuka matanya, memandang ke arah jendela, langit tampak cerah, daun bambu hijau semua, ia terperanjat. Ah, aku terlalu pulas. Teman-teman sekolah pasti sudah bangun dari tidurnya, katanya dalam hati. Lantas ia berkata pada Sanpek, kakak Nio, kau sudah bangun. Orang yang diajak bicara tersenyum. Aku telah bangun sejak tadi, sahutnya. Aku lihat kau tidurnya nyak sekali, aku tak mau mengganggu. Dua kali sudah Ginsim datang melongok, aku larang ia membangunkanmu. Ginsim mengundurkan diri sambil tersenyum. Tanda petik. Lain kali, kalau kakak bangun, bangunkan aku juga, kata Eng Tai. Aku khawatir teman-teman nanti menertawakan aku. Tanda petik. Seriaya berkata begitu, putri Kong Wan ini segera turun dari tempat tidur dan mengenakan bajunya. Ginsim, yang telah muncul, segera menyediakan air untuk majikannya mencuci muka, menyisir dan merapikan pakaiannya. Kemudian langsung keluar, menemui Sanpek yang sudah keluar terlebih dulu. Kak, tadi tengah malam aku mengganggumu atau tidak? Tanya si adik. Tidak. Sama sekali tidak, sahut Sanpek, yang sedang menulis. Malah aku pernah memanggilmu tetapi kau tidak mendusin. Kau tidur lelap sekali. Tanda petik. Eng Tai menghampiri Sanpek, ia melihat tulisannya. Kak, tulisanmu indah sekali, ujarnya memuji. Aku pun akan belajar seperti kau. Sanpek meletakkan mopitnya, ia menoleh pada si adik angkat. Dik, tulisanmu pasti indah, katanya. Kau jangan mengikuti aku. Kata orang, karena aku belajar menulis, aku dicap tolol. Tanda petik. Eng Tai tertawa mendengar nada suara seng kakak itu. Sudah, kita jangan bergurau lagi, kata Sanpek. Kemudian, sebentar sehabis bersantap tengah hari, pelajaran akan dimulai. Sebaiknya kau siapkan alat tulismu, Dik. Santapan Sanpek, dan Eng Tai selalu disiapkan oleh Sukiyu dan Ginsim. Sesudah bersantap, mereka menuju ruang kuliah. Ini pun merupakan kebiasaan hidup para murid lainnya. Mereka semua mempunyai kamar sendiri, dan tiada yang mengacau. Lama-kelamaan, Santek, dan Eng Tai mempunyai banyak kenalan. Bahkan mereka juga saling berkunjung. Dari luar, kakak beradik itu tidak mempunyai lain teman. Demikianlah, tanpa terasa, tiga bulan sudah berlalu. Sekarang adalah saatnya musim panas, hawa udara berubah, maka dari itu, Eng Tai dan Ginsim sering menggunakan kipas. Tak pernah mereka melepaskan baju panjang mereka. Begitulah pada suatu hari Santek, dan Eng Tai sedang duduk bersantai, Santek berkata, sekarang ini hawa udaranya panas menyengat, kita juga tidak pergi keluar. Adiku, kenapa kau tidak melepas baju panjangmu? Bukan demikian kebiasaanku, jawab Eng Tai. Rumah ini tinggi dan lebar, hawa di sini tidak sepanas di tempat lain. Aku pun bertubuh lemah ketika kecil, sering sakit, kalau ku buka baju panjangku, hawa dingin segera menyerang. Santek mengira Eng Tai bicara sejujurnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam itu, di saat hendak tidur, Santek melihat Eng Tai membuka baju panjangnya, baju dalamnya banyak kancingnya. Ia tidak bertanya, ia mengira seng adik hanya menuruti pesan ibunya agar menjaga kesehatannya baik-baik. Di kesempatan yang lain, ketika tidak ada orang lain di dalam kamar, Gin Sim berkata pada majikannya, bagaimana kalau kita bermain-main di belakang? Di sana, kalau ada Subo, kita bisa mengobrol. Subo baik sekali. Dengan Subo diartikan istri guru, istri Pak Guru Ciyu. Eng Tai setuju. Ia memang sedang tidak belajar, maka ia mengikuti Gin Sim ke belakang, ke halaman terbuka di mana tampak pemandangan bukit di kejauhan. Itulah panorama bukit Gousan. Ada persawahan, ada perkebunan, cantik pemandangannya. Pua Seng Tai memandangi keindahan alam sampai lohor, barulah ia mengajak Gin Sim pulang. Setibanya mereka di dekat pintu belakang, Gin Sim berkata, lihat di sana. Orang yang sedang membawa tahan ngair, bukankah ia istri guru? Mari kita menemuinya untuk bercakap-cakap. Gadis itu setuju. Bersama-sama Gin Sim, ia melangkah mendekati istri guru itu. Bagian belakang itu merupakan suatu tempat terbuka, ada ladang sayurnya, ada sumurnya. Di sana, seorang wanita tua berbaju merah tua sedang mencuci pakaian. Dia habis memetik sayur. Begitu datang di dekat Hoshi, Seng istri guru, Eng Tai menyapa sambil memberi hormat. Gin Sim juga turut memanggil, Subo. Agak repot, Hoshi meletakkan tahangnya untuk membalas hormat. Oh, Cuan Muda Ciu katanya manis. Beberapa hari ini tak kulihat Cuan Muda, repot dengan pelajaran barangkali? Itulah bimbingan Pak Guru Ciu, jawab Eng Tai. Kami harus belajar dengan sungguh-sungguh, kalau tidak kami tak dapat mengikuti pelajaran yang diberikan. Nyonya Ciu mengangguk, lalu ia menatap Gin Sim dan majikannya itu, kemudian katanya pada Eng Tai, kau masih muda sekali, tetapi kau sudah meninggalkan rumah hanya untuk belajar ilmu budaya, apakah kau tidak merasa susah? Gin Sim, yang berdiri di belakang majikannya, segera menjawab, tidak. Tanda petik. Eng Tai segera memotong, semuanya leluasa. Guru Ciu telah menyediakan segala sesuatu bagi kami semua. Tanda petik. Hoshi tertawa. Ia masih menatap majikan dan kacungnya itu. Kalian berdua, ada kekurangan apa tanyanya Rama sebutkan saja, semua dapat ku pinjamkan. Kembali Gin Sim mendahului majikannya. Sekarang ini yang kami butuhkan hanya jarum dan benang, katanya. Dapatkah Subo meminjamkannya kepada kami? Tentu saja, sebentar ku antarkan, kata istri guru itu. Tapi, benang dan jarum adalah kebutuhan orang perempuan, kau menghendaki itu, untuk apa? Gin Sim hendak menjawab, tetapi majikannya mendahuluinya. Kami orang desa, pria pun dapat menjahit, katanya. Berada di rantau, kami juga membutuhkan barang-barang itu. Ya, benar juga, kata Hoshi. Kalau begitu, Chuan Chiok juga pandai menjahit. Ya, sebisanya saja, sahut Eng Tai. Kembali Nyonya Chiu tertawa. Baiklah, sebentar aku tunggu kalian di kamarku, katanya. Eng Tai mengucapkan terima kasih, terus ia memberi hormat, lalu bersama Gin Sim ia meninggalkan istri guru itu. Di dalam kamar, San Pek sudah menunggu. Dia lalu bertanya, kemana kawannya telah pergi. Kami jalan-jalan di belakang, melihat pemandangan alam, jawab Eng Tai. Pemandangan alam di sana cukup menarik. Di dalam hati gadis itu tidak berkata demikian. Ia justru sedang memikirkan sikap Hoshi tadi, nada suara seng istri guru. Ia khawatir istri guru itu mencurigainya, maka pikirnya, lain kali, kalau bicara dengan istri guru aku, harus berhati-hati. Tanda petik. Gin Sim sebaliknya lega hatinya. Di pihak lain, dari Hoshi pun tidak ada isyarat apa-apa, meski ia heran juga ada seorang lelaki muda meminjam jarum dan benang. Sementara itu, Seng kala berjalan cepat. Segera tiba Cip Gwe, bulan ke-7. Tanggal 7 bulan ke-7, langit terang benderang, dan malamnya, Bima Sakti bercahaya di langit, sedangkan rembulan muda, sedang turun ke bawah, membuat bayangan orang pun tampak doyong. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara seruling, melantun dari sela-sela pohon-pohon yang liu. Malam sunyi, si putri malam pun setengah bundar. Ketika itu, mengenakan baju panjangnya Eng Tai sedang rebah di atas bangku di halaman luar. Ia memandangi rembulan dengan berdiam saja. Eh, Saudara Ciok, kau di mana terdengar suara San Pek, dari dalam kamar, bertanya. Aku sedang berangin-angin di sini, jawab Eng Tai. Ayo kemari, bawa bangku, kita duduk bersama dan bercakap-cakap. Baik sahut San Pek menyetujui. Maka duduklah mereka mengobrol berdua. Malam ini Cip Gwe Cip So-14, kata Eng Tai, kau ingat, bukan? Tentu saja aku ingat sahut San Pek. Setiap keluarga juga pasti tidak melupakannya, apalagi keluarga yang mempunyai anak-anak yang manis, pasti semua menyediakan buah semangka sambil menantikan seng labah-labah menaikinya. Jika labah-labah sudah naik dan bermain di atasnya, itu artinya keberuntungan seng buah, pertanda kemakmuran. Jadi buah-buahan itu merupakan daya penarik agar labah-labah bermain di atasnya. Ini juga yang di buku disebut Kit Kau 15. 14 Cip Gwe Cip So-14, malam ke-7 bulan ke-7, suatu hari raya menurut kepercayaan. 15 Kit Kau itu berarti menguji kepandayan, akan tetapi kenyataannya adalah, kau ingat itu, kakak Nio, bagus kata Eng Tai. Hanya masih ada satu yang kakak tidak sebutkan. Tanda petik. Apakah itu, adikku? Eng Tai tertawa lebar, merduh suaranya. Dia pun bangkit dan duduk. Kalau labah-labah naik dan bermain-main di atas buah, katanya, itu berarti si nona yang mengatur buah-buahan itu, di tahun itu akan mengalami kegembiraan. Ya, ia akan mendapatkan suami yang berada di lubuk hatinya. Maka dari itu, kak, di rumah kakak, kalian memakai penyuguhan buah atau tidak? Sanpek bagaikan tersadar. Ya, aku lupa katanya. Memang ada kebiasaan itu. Namun, adikku, apakah kau sendiri pernah menyediakan buah-buahan itu? Aku tanya Eng Tai tertawa. Tidak jawabnya, apabila kita menyediakan buah-buahan, kita juga harus menyiapkan yang disebut jarum berlubang 7 serta benang 5 warna yang harus dililitkan pada buah-buahan itu. Persiapan pun harus dilakukan di ruang tengah untuk menantikan datangnya seng labah-labah. Bukankah itu hal yang tak mudah? Kau sangat teliti, dik, kau ingat segalanya ujar Sanpek memuji. Karena mengatur buah-buahan bukan urusan yang mudah maka kami tidak melakukan aturan itu, apalagi itu adalah cerita belaka, mirip dongeng alias tahkyul. Bagaimana sampai dinamakan tahkyul? Tanya gadis itu sambil tertawa. Sebagaimana kau ketahui, yang dinamakan cit-gwe-cit seitu, atau kit kau, adalah lakon atau dongeng tentang guneng dan citli 16, si pemuda penggembala kerbau dan si nona bida dari tukang tenun, kata Sanpek. Mencari kepandayan jahit, menjahit atau menyulam di malam tanggal 7 bulan 7, dan menjahit adalah kepandayan setiap wanita, apalagi para gadis remaja. 16 citli yang disebut penenun adalah sebuah bintang dalam gugusan bintang utara lira. Menurut cerita orang tua, Sanpek menerangkan lebih lanjut, citli itu, yang juga disebut Tian San, cucu Tuhan, adalah cucu perempuan luar dari Tian Te Te, Kaisar Langit. Tian San ingin menikah dengan Tian Gu Che, si bintang penggembala, sehingga ia telah melalaikan pekerjaan menenunnya. Maka itu oleh Tian Te Te, dia dihukum, dalam satu tahun, ia hanya boleh bertemu satu malam dengan Tian Gu Che, yaitu setiap malam tanggal 7 bulan ke-7. Nah, coba pikir, bukankah kejadian itu hanya cerita tahyul belaka? Eng Tai diam, ia mengangkat kepalanya memandang ke langit. Dengan perlahan, ia menghela nafas, lalu katanya, lihat di sana, Tian Ho 17 demikian tenang, bersahaja. Setiap hari dia dibiarkan mengamati saja, tak dapat melintas. Hukuman demikian itu, bukankah melebih segala-galanya? Betapa diam menderita. Walaupun begitu, di dunia mungkin ada kejadian serupa, bertemu setahun sekali. Sungguh, Seng waktu melintas terlalu lama. Tanda petik. San Pek mengawasi kawannya itu. Perkataannya membuatnya kurang mengerti. Ia juga lantas memandang langit. Rembulan telah menghilang, yang tampak ialah bima sakti yang melintang di antara bintang-bintang yang terang-benderang. Rupanya Guneng bersama Chitli sedang dalam pertemuan setahun sekalinya. Ya, setahun sekali. Kakak Nio, kau menatap langit, apa yang sedang kau lihat? Tanya Eng Tai kemudian. Aku sedang memikirkan Guneng dan Chitli, sahut orang yang ditanya. Satu tahun satu kali, itu terlalu lama, tetapi, satu tahun sekali pun boleh juga. Tanda petik. Hati Eng Tai terpukul mendengar perkataan sahabatnya itu. Namun, ia diam saja duduk di atas bangkunya. Ia sedang berpikir. Tapi kemudian ia pun berkata, Kakak Nio, katanya, manusia itu, siapakah yang tak? Tujuh belas kian hor diartikan Lian San, atau Chitli si tukang tenun. Dapat bertemu. Kak, ini hanyalah perumpamaan, jawab Sanpek. Bukankah ada seseorang yang tak juga pulang selama empat atau lima tahun tetapi istrinya tidak khawatir sama sekali? Eng Tai tertawa. Kak, yang kau maksud istri tentulah Chitli, bukan? Sekarang, umpama saja seorang pembuat patung membuat sepasang boneka pria dan wanita, lalu orang yang memesannya tidak menikahkan muda-mudi itu, sebaliknya, muda-mudi itu justru telah menikah diam-diam. Karena itu si pemesan, katakan saja, Seng Majikan, menjadi sangat gelusar hingga dua patung itu dia pendam terpisah di halaman depan dan belakang rumahnya agar untuk selama-lamanya muda-mudi itu tak dapat bertemu, bukankah itu sangat menyedihkan? Sanpek tertawa. Adik Ciok, kau bicara mirip bocah usia tiga tahun katanya. Patung kayu tidak berjiwa, mana mungkin mereka bisa menikah? Eng Tai juga tertawa. Ya, itu hanya perumpamaan saja. Namun di antara manusia, bukankah benar ada sepasang muda-mudi yang tak berjodoh itu? Muda-mudi demikian itu, bukankah mereka sama saja dengan boneka? Ah, sudahlah ujar Sanpek memutus pembicaraan. Tak usah kita bergurau terus. Lihat, putri malam sudah tenggelam di barat, hawap pun sudah menjadi dingin, sebaiknya kita masuk dan istirahat. Besok kita harus bangun pagi-pagi. Eng Tai bangkit dari bangkunya, ia mengangkat dan membawanya sekalian ke kamarnya. Sanpek tidak memikirkan kejadian tadi itu, ia menganggap Eng Tai hanya bergurau. Esok tengah hari, Ginsim muncul sambil tertawa cekikikan. Ia membawa dua piring buah, yang satu buah pir, yang lainnya teratai. Lantas diletakannya di atas meja, lalu ia berkata, dua piring buah ini adalah buah yang tadi malam disuguhkan kepada Guneng dan Cipli, silakan cuan muda makan. Oh, kau juga menyuguh kata Sanpek, tertawa. Tidak, cuan muda. Tanda petik. Sudah, pergilah kau, kata Eng Tai pada abdinya. Jangan bergurau namun nona majikan ini pun tertawa. Kalian berdua, majikan dan bujang, gemar bercanda, kata Sanpek. Aku tak mengerti. Tanda petik. Eng Tai tidak berkata apa-apa, ia hanya tersenyum. Setelah itu, dua bulan pun telah berlalu. Kali ini tiba hari peringatan atau hari raya Tiong, yang, hari besar kau GWEC kau, tanggal 9 bulan 9 tahun Imlek. Dengan lain nama, hari raya ini pun disebut hari raya Tiong Kiu. Hari ini berdasarkan anggapan atau kepercayaan bahwa tanggal 9 bulan 9 merupakan hari yang paling cerah sehingga cerah juga penghidupan manusia. Besok hari raya Tiong, yang, sekolah libur satu hari. Kakak Nio, kau berniat pergi berlibur ke mana? Tanya Eng Tai pada kakak angkatnya. Orang yang ditanya tertawa. Ia mendorong buku di hadapannya. Dalam hal berlibur, aku tidak berpikir susah-susah, jawabnya. Aku akan menurut pikiran adik saja. Andai kata kau tidak berkeinginan mencari hiburan di luar, kita bisa berdiam di rumah saja sambil membaca buku. Eng Tai menggelengkan kepala. Tidak pergi berlibur, kurang tepat, katanya. Dalam satu tahun, berapa harikah saat-saat liburannya? Kakak tahu, Sukiyo maupun Ginsim sangat mengharapkan tibanya hari raya ini. Mereka telah berpikir akan menanyakanku ke mana kita akan pergi. Bukankah tak berlibur berarti kurang kegembiraan? Kalau kau pikir demikian, baiklah, kata San Pek. Sekarang katakan, ke mana kita akan pesiar? Seriaya berkata demikian, Seng kakak menatap adiknya. Bagaimana kalau kita pergi ke Soe 18? Tanya Eng Tai. Di sana kita dapat menyaksikan pemandangan alam dengan air dan pepohonannya. Baik kata San Pek. Besok kita berangkat ke sana berbekal makanan, biar Sukiyo yang membawa. Di sana kita nanti memilih tempat agar bisa menikmati keindahan alam. Eng Tai mengangguk sambil tersenyum. Keesokan paginya, San Pek dan Eng Tai berangkat bersama-sama, diikuti oleh Sukiyo dan Ginsim. Sukiyo memikul barang-barang bawaan. Langit cerah. Keadaan Soe masih perawan, belum terjamah tangan-tangan yang cekatan. Pepohonan semua serba hijau dan airnya jernih sekali. Pemandangan bukit itu melapangkan hati. Itulah yang dinamakan keindahan alam. Rombongan muda-mudi ini memilih satu tempat di tepi telaga. Dari situ selain tampak air telaga yang bening, juga panorama, pemandangan yang lapang di sekitarnya. Dik, di sini indah sekali kata San Pek. Sayang belum ada olahan tangan-tangan manusia guna menambah ini dan itu. Tanda petik. Memang indah sekali sahut Eng Tai. Nanti juga akan ada tangan-tangan yang menyemarakannya. Ah, Kak, manusia itu tak akan hidup lebih dari seratus tahun, keindahan semacam ini tak selayaknya dilewatkan. Tanda petik. San Pek mengangguk. Benar katanya. Mereka lalu berjalan bersama, melihat segala sesuatu di sekitarnya. Kak, di sana ada perahu, mari kita naik. Ajak Eng Tai kemudian pada kawannya itu. Dengan tangannya, ia menunjuk ke tepi telaga. San Pek setuju, maka mereka berdua pergi ke 18 Soe dulu tidak sama dengan Soe, pelaga barat, seperti dewasa ini. Nama Soe pun baru dikenal memulai akhir dinasti Tang, selama tahun 618-906 Masehi. Sedangkan dinasti Qing, Qing Timur, berlangsung dari tahun 317-419 Masehi. Pangkalan, kemudian menyewa perahu tambangan. Dan, keduanya pun sudah hilir mudik di atas air. Ketika itu, San Pek dan Eng Tai tidak berdua saja, ada orang-orang lain yang juga berpesiar. Sukiyu dan Ginsim pun menikmati pemandangan alam itu. Mereka juga diajak oleh majikan mereka untuk turut naik perahu. Perahu itu memakai pelindung atap dan bilik bambu di kiri dan kanannya. Jendelanya terbuka agar penumpang dapat memandang sekelilingnya. Demikianlah, selagi berjalan-jalan ada saja yang dibicarakan sepasang muda-mudi itu hingga mereka tidak merasa sepi. Malah sebaliknya, mereka bergembira dan terhibur. Kemudian tibalah saat sarapan, Ginsim dan Sukiyu segera mengeluarkan bekal makanan dan mengaturnya untuk majikan mereka, dan juga untuk mereka berdua. Mereka pun membekala rak namun mereka telah berjanji untuk tidak minum sampai mabuk. Selagi mereka bersantap, San Pek memetik bunga Suyei. Bunga itu berikut rantingnya biasa dipakai selama Hari Raya Tiong yang sebagai pengusir pengaruh jahat, pembawa keselamatan. Dik, mariku pakaikan bunga ini padamu guna mengusir pengaruh jahat kata San Pek pada Eng Tai. Ia tertawa. Eng Tai mengangguk, ia pun tertawa. Benar-benar San Pek menyisipkan bunga itu, yang berwarna merah, di sisi telinga Eng Tai. Di saat itu, paras gadis itu bersemu merah. Dik, tahun ini aku yang menyisipkan bunga ini, kata San Pek, lain tahun. Tanda petik. Lain tahun juga tetap kakak kata Eng Tai, tertawa. Perkataan gadis ini ada artinya, tetapi si pemuda tidak dapat menangkapnya, maka dalam kegembiraannya, sambil tertawa ia pun berkata, Baiklah, lain tahun aku juga. Mari kita keringkan cawan kita. Keduanya lantas minum arak mereka. Begitulah mereka bersantap, minum arak dan bergembira. 7. Ketika sakit. Lepas tengah hari, San Pek dan Eng Tai mengajak Sukiu dan Ginsim pulang. Mereka merasa puas. Sementara itu, kedua muda mudi itu telah mempunyai beberapa sahabat di antara teman sekolah mereka, malahan ada juga yang suka berkunjung ke kamar mereka untuk bercakap-cakap. Mereka disenangi kawan-kawan. Di antara mereka itu, seperti halnya San Pek, tidak ada yang mencurigai Eng Tai, bahkan ia mendapat pujian sebagai kawan yang manis budi. Pada suatu hari, selagi duduk di dalam kamar San Pek menghela nafas. Dia menatap keluar, memandangi langit. Eh, Kak, kenapa kau tanya Eng Tai heran? Dia mengamati. Orang yang ditanya menggelengkan kepala. Entahlah, sahutnya dengan henggan. Hari ini aku merasa gelisah. Tanda petik. Eng Tai mengawasi. Kak, mungkinkah karena aku telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatimu tanyanya? San Pek menggoyangkan tangannya. Apa katamu? Dikatanya separuh menegur. Sudah satu tahun kita bergaul, tidak pernah kau lakukan sesuatu yang tidak aku senangi. Malahan kau baik sekali. Seandainya kau lakukan sesuatu yang demikian, tentu aku akan menegurmu. Kau salah duga. Apakah mungkin Pak Guru Ciu menegurmu tanya Eng Tai lagi? Tidak, Pak Guru Ciu baik sekali. Sekiranya aku ditegur, aku malah akan sangat berterima kasih. Lalu, kakak kenapa tanya si adik angkatnya lagi? Apa mungkin kakak sedang memikirkan orang tua di rumah? Memikirkan memangnya, akan tetapi itu bukan masalah, sahut San Pek. Biasa saja kalau anak dalam perantauan senantiasa ingat ayah bundanya yang jauh di rumah. Kau salah menerka, adikku. Orang tuaku sehat walafiat. Terkaanmu hanya tepat sebagian. Tanda petik. Ah, aku mengerti sekarang kata Eng Tai. Pastilah karena ayah bunda kakak terlalu memikirkan kakak. Kakak angkat itu menghela nafas lagi seng adik mengamati. Sebabnya begini, dik, kata San Pek kemudian, suaranya perlahan sekali. Maaf, aku bicara terus terang. Silakan, kak. Baru saja aku menerima surat dari rumah yang mengabarkan bahwa kami kehabisan uang, karenanya ayah menyuruhku pulang. Ya, aku tak perlu belajar di rantau. Tak punya uang dan berhenti sekolah, itu satu masalah. Namun aku sangat memikirkan hubungan kita. Kita yang sudah seperti saudara kandung. Kita akan berpisah, betapa beratnya penderitaanku. Oh, hanya itu kata Eng Tai setelah mendengarkan beberapa lama. Benar juga, berat rasanya kalau kita berpisah. Kita pun baru satu tahun menuntut ilmu di bawah bimbingan Pak Guru Ciu, kakak Niu. Tanda petik. Kau benar, dik, selasan Pek memotong. Dari rumah tak akan datang lagi uang, bagaimana? Apa yang dapat ku lakukan? Kak, jangan khawatir kata Eng Tai. Tak usah dianggap sulit. Kak, perkara uang adalah hal yang mudah asal kakak bersedia menerima bantuanku yang tidak berarti. Kiriman uang dari rumahku tidak akan putus setengah jalan, kiriman itu lebih dari cukup untuk kita berdua. Mulai sekarang, untuk segala keperluan kakak, kakak bisa ambil uang dariku. Sampai heran, dia menatap seng adik angkat. Dik, katanya, kau baik sekali. Akan tetapi. Tanda petik. Kakak Niu, jangan pikirkan itu. Kita sudah seperti saudara sendiri. Benar, bukan? Maka selanjutnya, kakak harap tenang-tenang saja. Ayo kita tetap belajar bersama di sini. Akhirnya sampai mengangguk. Baiklah, dik, siok kalanya. Aku terima kebaikanmu ini. Akanku tulis surat ke rumah untuk memberi kabar pada orangtuaku. Nah, begitu baru benar. Selanjutnya kita belajar bersama seperti biasa. Sekarang musim semi, mari kita belajar dengan lebih giat. Benar-benar Sanpah dapat berlega hati ia dapat kelembira kembali seperti biasa. Malam itu, sewaktu belajar, Sanpah melihat Engtai mengantuk. Dik, kau letih, istirahatlah lebih dulu, katanya. Engtai bangkit. Malam ini aku benar-benar lelah, katanya. Ya, aku tidur lebih dulu. Tanda petik. Ginsim, yang selalu menemani majikannya, segera bergerak untuk memasang lilin, merapikan pembaringan supaya majikannya dapat segera merebahkan diri. Namun, sebelumnya, Seng majikan minta abdinya memapahnya. Sanpek menyusul masuk ke kamar. Dik, apakah kau kurang sehat? Tanya. Kau sakit mungkin aku agak sakit, jawab Engtai. Tak apa. Besok mungkin akan baik dengan sendirinya. Jangan kakak khawatirkan. Sanpah menghampiri. Dengan dibantu oleh Ginsim, Engtai melepas baju luarnya, baju panjang. Ia berbaring, meletakkan kepalanya di atas bantal. Ginsim menyelimutinya sampai ke kakinya. Kemudian abdi ini mengundurkan diri. Kupikir, lebih baik aku memanggil tabib besok, kata Sanpek. Ia terus merabadahisi adik angkat, yang terasa panas. Oh, adikku, kau benar-benar sakit. Rupanya tadi kau masuk angin. Tanda petik. Engtai tidak menjawab, tetapi ia tersenyum lemah. Malam ini kau tak usah ditemani Ginsim, kata San. Pek, aku akan menggantikan dia. Aku bisa rebah di ujung kakimu. Kalau perlu, bangunkan aku. Ah kata Engtai tertawa. Mana bisa? Aku menyusahkanmu saja. Biarlah Ginsim yang menemaniku. Tanda petik. Nona benar, kata Ginsim dalam hati, yang masih belum berlalu. Sanpek mengerutkan alisnya. Dik, kau terlalu keras kepala, katanya. Kau toh sedang sakit. Jangankan baru semalam, dua haripun aku menemanimu, masih tidak apa-apa. Tetapi kakak tidur di ujung kakiku. Tanda petik. Sanpek menggelengkan kepala. Apalah artinya itu jawabnya? Ah, hebat seru Ginsim dalam hati. Namun, apa yang dapat dikatakannya? Maka ia berkata, inilah kewajiban saya sebagai pembantu. Tanda petik. Kau benar, ini memang tugasmu. Tetapi sekarang majikanmu sedang sakit. Bila aku tidur di luar, kalau ada panggilan mana aku dengar. Sudah, jangan kau menjadi seperti tuanmu. Biar aku tidur di sini, walaupun sampai tiga malam. Melihat demikian, Engtai tak dapat menolak lagi. Maka, ia pun berkata pada abdinya, Ginsim, pergilah kau tidur di luar, kalau perlu, akan ku panggil. Jangan khawatirkan aku, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tanda petik. Kata-kata majikannya yang menghibur itu melegakan hati abdinya. Akhirnya Ginsim tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimana kalau adik minum teh, tanya Sanpek. Kemudian, boleh juga, sahut Engtai, yang sehabis minum terus membalikan tubuh agar dapat tidur pulas. Hanya selang setengah jam, ia berbalik pula. Di antara sinar lilin, samar-samar ia melihat Sanpek sedang duduk membaca buku. Mendengar suara gerakan di pembaringan, Sanpek melepaskan bukunya dan memandang ke pembaringan. Maka sinar mati mereka berdua bertemu. Bagaimana adik, rasanya lebih baik tanyanya. Masih sama saja, jawab Engtai. Sanpek bangkit, ia menghampiri. Dirabahnya dahi Engtai, terasa hawa yang panas sekali. Ia berkata, sekarang sudah malam, kita tak dapat mengundang tabib, kita harus menunggu sampai besok pagi. Ya, besok saja, kata Engtai. Kak, tolong panggilkan Ginsim. Buat apa memanggil dia tanya Sanpek. Engtai memandang ke langit-langit ke lambu, beratia membuka mulutnya. Tapi akhirnya, ia berkata perlahan, Kak, aku ingin buang air kecil. Tanda petik, kau sedang sakit, buang air kecil maupun air besar, kau perlu dipapah. Dik, bangunlah, nanti aku pegangi. Engtai menyingkap selimut, perlahan-lahan ia bangun untuk duduk. Lantas ia berkata, tak perlu. Ayah, pernah menasihatiku, minta bantuan orang untuk buang air kecil atau besar, itu perbuatan kurang sopan. Sekalipun Ginsim, dia tak boleh turut masuk ke dalam kakus dia menunggu di luar pintu saja. Sanpek menganggap palasan itu kuat, maka ia pergi memanggil Ginsim. Dengan demikian, gadis itu jadi dibantu oleh abdinya. Kembali ke tempat tidur, Engtai tampak lemah sekali. Melihat hal itu, si kakak angkat mendekat, memegangi gadis itu. Dik, sakitmu tidak ringan, katanya. Lain kali jangan pergi ke kakus, pakai piswat saja. Ya, sahut Engtai sambil mengangguk, terus ia tidur lagi. Kau boleh keluar, ujar Sanpek menyuruh Ginsim, yang masih menunggui majikannya. Kalau perlu, akan ku panggil lagi kamu. Ya, cuan muda, sahut si abdi, akan tetapi kakinya tak bergeming. Kau keluarlah, kata Engtai. Kalau perlu, akan ku minta cuan muda Nimar membangunkanmu. Mendengar penegasan itu barulah Ginsim. Mengundurkan diri. Kakak Nio, kau juga tidurlah, kata Engtai kemudian. Ia maksudkan agar pemuda itu kembali ke kamarnya. Tak apa, aku dapat tidur di ujung kakimu, di, kata Sanpek. Ah, lebih baik kakak tidur di kamar kakak. Tanda petik. Tidak, malam ini aku harus menemanimu. Kau tahu sendiri, tubuhmu masih saja panas. Harap kau jangan sungkan. Engtai kehabisan akal. Dia bingung juga, jantungnya berdebar kencang. Ia tetap ingat bahwa dirinya adalah seorang gadis. Ia harus menyimpan rahasia. Mana bisa ia tidur seranjang dengan seorang pemuda? Akan tetapi, bagaimana ia dapat menolak kehendak Sanpek? Maka akhirnya, ia berkata dalam hatinya, Kakak Nio, rupanya aku memang berjodoh denganmu toh. Ia masih bimbang. Eh, dik, apa pula yang kau pikirkan? Tanya Sanpek heran. Kak, kau mau tidur di ujung kakiku, kata Engtai, tetapi. Tanda petik. Sanpek duduk di sisi pembaringan. Dik, bagaimana kau ini? Tanyanya. Kau sedang sakit, apakah khawatir aku ketularan? Tak mungkin. Dik, aku harus menjagamu. Engtai terdesak, ia mengangguk. Tetapi ia berkata pula, kakak benar, namun, sejak kecil, aku dibiasakan tidur sendiri saja, maka kalau sekarang kita tidur berdua, aku khawatir kita tidak bisa tidur pulas. Tanda petik. Tak bisa pulas, tak apa, kata Sanpek yang bersih keras. Biar bagaimana, aku harus menemanimu, dik. Engtai terpojok. Ia memandangi kawannya itu, lantas ia berkata, baiklah kalau begitu. Kakak boleh tidur di ujung kakiku. Hanya saja, padaku ada suatu kebiasaan yang telah menjadi aturan. Tanda petik. Apakah itu, dik? Sebutkan saja. Aturannya, ujar Engtai menjelaskan, siapa yang tidur satu pembaringan dengan ku ada perjanjian seperti ini, kita harus menyediakan satu kotak berisikan abu, kotak itu diletakkan di luar selimut di tepi pembaringan. Selagi tidur pulas, kalau kotak itu sampai tumpah maka yang menumpahkannya dianggap bersalah, dan keesokan paginya, dia dihukum Denda. Tanda petik. Hukuman Denda? Hukuman apakah itu? Dia diharuskan mengadakan pesta makan-makan Sanpek, tertawa. Ngawur, lucu katanya. Aturan macam apa itu tetapi itu bukan lelucon. Kalau tidak percaya, coba tanyakan Ginsim. Dia pernah didenda ibuku. Jika benar demikian, baiklah, akanku coba. Tidak ada orang luar di sini, seandainya aku terdenda kita hanya berpesta berempat dengan Sukiu dan Ginsim. Tetapi, siapakah yang akan memastikan yang bersalah? Ini mudah. Kita lihat saja letak tumpahannya, baiklah kalau begitu. Maka segera disiapkan satu kotak terbuat dari kertas dan berisikan pasir halus, lalu kotak itu diletakkan di antara mereka. Sekarang apa lagi tanya si anak muda? Engtai menyesal sendiri. Ia hanya main-main, siapa sangka Sanpek bersungguh-sungguh. Tetapi hal ini meninggalkan kesan yang baik pada dirinya. Pemuda itu ternyata polos sekali. Di lain pihak, ia tersenyum sendiri sebab Sanpek dianggapnya tolol, mudah ditipu. Tidak ada apa-apa lagi jawabnya kemudian. Nah, mari kita tidur Sanpek menurut. Mereka pun tidak berkata-kata lagi keduanya tidur dengan berselimut. Hanya terlebih dulu, si pemuda memandang wajah gadis itu dan merabai tangannya, yang tidak lagi terasa panas seperti tadi. Ia rebah tak bergeming, khawatir kalah bertaruh dan takut mengganggu tidurnya si kawan. Engtai sebaliknya, ia berdiam saja, berpura-pura pulas. Esok paginya, dua kali ginsi muncul, majikannya. Berdua masih pulas tetapi ia melihat kotak kertas yang terisi pasir. Ia melihat majikannya sedang tidur miring, sebelah tangannya terjulur keluar selimut. Ia berkata di dalam hati, syukurlah Sanpek tak tahu siapa majikannya itu, kalau tidak, pasti rahasia majikannya bocor. Ketika ia muncul luntuk kedua kalinya, majikannya sudah mendusin, dan gadis itu menunjukkan padanya kotak berisi pasir itu. Lalu keduanya pergi keluar tetapi tak lama kemudian Engtai telah kembali. Sanpek sudah bangun. Ia melihat gadis itu. Dik, sakitmu sudah berkurang tanyanya. Engtai mengangguk. Lebih baik, sahutnya. Sanpek turun dari tempat tidur, disinkirkannya kotak yang tak berfergeser itu. Ia merasa lega menyaksikan kawannya tidak menderita seperti tadi malam. Toh ia merasa, masih perlu memanggil Tabib dan Engtai membiarkannya. Guru Ciu menjenguk muridnya tatkala diberitahu bahwa si murid sakit. Tabib datang, ia memeriksa dan membuat surat obat. Sanpek menjadi repot sebab segala sesuatu ditanganinya sendiri. Sukiu menyediakan pispot dan Sanpek berpesan bahwa kalau Engtai ingin buang air, dia tak usah keluar dari kamar. Selama empat malam, Sanpek terus tidur di ujung kaki Engtai. Dia tak berani bergolek. Di hari kelima, Engtai hampir sembuh. Sejak itu Sanpek kembali ke pembaringannya sendiri. Selang sepuluh hari, Engtai sudah sembuh sama sekali. Kakak Nio, kata gadis itu pada kawannya, selama aku sakit, kakak bersusah payah merawatku. Sekarang aku telah sembuh, bagaimana aku harus membalas budimu. Sanpek tersenyum. Kau telah sembuh, ya sudah saja, sahutnya. Untuk apa bicara tentang balas budi? Kesembuhanmu adalah balasannya. Tanda petik. Engtai, yang berdiri di sisi meja berkata lagi, kak, ibuku sekalipun tak dapat melayaniku seperti itu. Beberapa kali kakak merabadahiku bahkan membantuku di saat minum obat, kau pegangi. Ya, kakak pun menyuapkan obatku. Itu wajar saja, kata Sanpek. Kau sedang lemah sekali. Aku ingat, di saat hendak makan bubur, aku tak kuat bergeser ke tepi pembaringan, Tetapi kau, kau pegangi aku serta menyuapi juga. Tanda petik. Kembali Sanpek tertawa. Itu jamak bukan katanya. Selama sakit, sudah sepantasnya kawan saling menolong. Kalau tidak demikian, itu bukannya kawan. Ingat, Nabi kita pun mengajarkan agar kita saling tolong menolong. Ya, tak kulupakan itu, kata Engtai. Sekali lagi Sanpek tertawa dan berkata, Dik, kau pernah mengatakan padaku, kecuali ibumu, belum pernah kau tidur bersama orang lain, Namun kali ini, selama empat malam kau izinkan aku menemanimu. Sungguh, kau baik sekali. Tak mudah itu terjadi. Tanda petik. Engtai tidak menjawab, ia hanya tersenyum. 8. Membuka rahasia. Sejak mendapat perawatan Nio Sanpek, Kesan Cio Engtai mengenai seng kawan baik sekali. Maka apapun kebutuhan si pemuda, Tanpa diminta lagi, Segera disediakan oleh gadis itu. Karenanya, Bukan menerasa bersyukur si kakak angkat itu. Kau baik sekali, Adiku, Kata seng kakak suatu hari. Betapa bahagianya aku mendapatkankah sebagai saudara. Entai yang berdiri di samping Sanpek, Berkata, Kak, itulah kewajibanku sebagai adik, Maka jangan kau jadikan pikiran. Bahkan ingin sekali aku, Seumur hidupku dapat melayanimu. Biarlah aku benar-benar menjadi adikmu. Sanpek tertawa. Ya, kita seperti saudara kandung katanya. Akan tetapi, Jika kita sudah pulang ke rumah masing-masing, Mana bisa kau mengikutiku untuk selama-lamanya? Asal bisa terjadi, Aku suka mengikuti kakak seumur hidup, Kata Engtai. Si anak muda tertawa lebar. Dik, kau bicara seperti bocah usia 3 atau 5 tahun katanya. Ya, kau seperti adik yang minta permen dari kakaknya. Namun, permintaan adik kecil itu keluar dari hati yang tulus. Engtai diam, Tetapi ia tersenyum. Demikianlah kedua kawan sekolah itu, Kakak beradik angkat, Semakin nerat hubungannya satu sama lain. Tanpa terasa, Seng waktu melintas terus. Tanpa terasa pula, 2 tahun 9 bulan telah berlalu. Pada suatu hari muda mudi itu sedang berada dalam kamarnya. Sanpek sedang menekuni kaligrafi, Dan Engtai, Di sisinya, Menggosok bak di atas bak hai 19. Sanpek melihat dahi Engtai berkeringat, Ia menggunakan sapu tangan untuk mengusapnya perlahan-lahan. Ketika sedang mengusap, Tiba-tiba Sanpek menjerit perlahan, Lalu jatuh terduduk di kursinya. Engtai terperanjat, Dia heran. Kau kenapa? Kak tanyanya, Baknya ia letakkan. Nik, Aku heran. Sahut Seng kakak. Aku melihat, Lubang kecil pada telingamu. Mengapa? Engtai terkejut, Tetapi ia bisa menenangkan diri. Oh itu, Kak, Itu ada sebabnya, Jawabnya. Sebelum aku masuk usia 10 tahun, Mama menganggapku sebagai anak perempuan, Karena ia telah melepas kata-kata pada Seng Buddha. Tanda petik. Oh, Begitu kata Sanpek. Jelas sangat menyayangimu. Ya, Mamaku memang baik sekali, Kata Engtai. Sanpek percaya keterangan gadis itu, Ia tidak bicara lebih jauh. Tidak demikian dengan Engtai, Hal itu membuatnya berpikir keras. Ia berniat bicara terus terang, Tetapi ia bimbang. Begitulah, Sampai Seng waktu berlalu lagi 3 bulan, Di akhir bulan ketiga. Ini berarti bahwa, Tanpa terasa 3 tahun telah lewat. Pada suatu hari, Selagi berjalan mondar-mandir di depan pintu, Tiba-tiba Engtai dihampiri seorang lelaki Yang segera saja memanggilnya, Cuan muda ketika ia menoleh, Terlihat tongsan sudah berdiri di hadapannya. Eh, Kau datang kembali, Tanya gadis majikan itu. Kau bawa surat? Ya, Jawab si pegawai. Nyonya besar sakit, Cuan muda diminta lekas pulang. Ini suratnya. Sambil berkata demikian, Ongsan mengeluarkan sepucuk surat Dan terus menyampaikan kepada majikannya. 19 bak, Batang tinta Cina berwarna hitam, Bak Hai, Tatakan bak. Surat di zaman dulu itu tak beramplop, Hanya dilipat saja. Engtai menerimanya, Terus membuka dan mengacanya. Benar saja, Mamanya sakit dan ia diminta lekas pulang. Mama sakit apa? Tanya Engtai sehabis membaca surat. Ongsang menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, Hanya Nyonya besar tidur terus. Apakah tidak dijelaskan di dalam surat? Engtai merunduk, Pikirannya bekerja. Segera ia memutuskan untuk lekas pulang. Ia pun sudah belajar cukup 3 tahun lamanya. Dulu pernah ia berjanji pada ibunya, Kalau mama sakit, Ia akan segera pulang, Maka sekarang telah tiba saatnya. Baiklah, Katanya kemudian kepada Ongsan. Aku hendak bersiap-siap dulu, Besok pagi baru akan berangkat. Ongsan menganggup ia menurut saja. Tapi kamu berangkat lebih dulu, Membawa barang-barang, Kata gadis majikan itu lagi. Aku bersama Gin Sim akan menyusul. Baik, Cuan muda. Sekarang beristirahatlah dahulu, Kata Engtai yang terus masuk ke dalam. Kepada Gin Sim diberitahukannya, Tentang mamanya yang jatuh sakit dan abdi ini diperintahkan segera merapikan segala barang. Kemudian Engtai mendatangi Sanpek yang di saat itu sedang membaca buku. Hatinya terasa gelisah, Toh ia berdiri di depan si kakak angkat dan menyapa, Kak. Sanpek meletakkan bukunya, Ia menoleh. Ada apa? Dik tanyanya seraya mengawasi. Seng adik tampak lain. Coba kakak katakan, Sudah berapa lama kita belajar di sini? Tanya Engtai. Hitung-hitung, Cukup lama, Jawab Sanpek. Sudah tiga tahun? Kau tanyakan hal ini, Ada apa? Kakak benar. Aku ingin memberitahu, Baru saja aku Menerima surat dari rumah yang mengatakan bahwa mamaku sakit, Maka aku diminta lekas pulang. Mungkin sakit mama ringan tetapi aku harus pulang. Tiga tahun sudah aku meninggalkan rumah. Kakak pikir bagaimana? Tentu saja kau harus pulang, Hanya. Tanda petik. Sambil berkata begitu Sanpek bangkit berdiri. Ia menatap kawannya itu. Engtai bisa menerkap rasaan si pemuda. Aku juga berat meninggalkan kau, Kak, Katanya. Namun, Kalau nanti kakak juga pulang, Bila ada kesempatan sebaiknya kakak cepat-cepat datang ke rumahku. Tanda petik. Kapan adikku berangkat? Tanya Sanpek. Aku ingin mengantarmu selintas. Aku akan berangkat besok. Kakak Nio, Tak sanggup ku terima kebaikan hatimu untuk mengantarkan aku. Waktu itu, Sukiyu muncul. Ia lantas berkata kepada majikannya, Barusan Ginsim mengatakan bahwa Tuan Muda Jok hendak berangkat pulang besok. Tak dapatkah Tuan Muda minta agar keberangkatannya ditunda? Nyata Abdi ini pun merasa berat untuk berpisah. Tak bisa, Sukiyu, Jawab seng majikan mama Tuan Muda sakit, Beliau memanggilnya, Ia harus pulang. Memang, Berat rasanya untuk kita berpisah. Besok kita berdua akan mengantarkan Tuan Muda. Tuan Muda hendak mengantar, Itu baik sekali, Kata Ginsim. Tapi Tuan Muda saya ingin bicara dengan Tuan Muda. Ginsim, Barangmu serahkan aku, Aku yang bawa kata Sukiyu. Aku tak pandai bicara, Ini saja yang bisa kulakukan. Tanda petik. Boleh saja, Jawab yang ta'i mewakili abdinya. Aku sekarang hendak menemui Pak Guru Chiyu. Ginsim, Ayo ikut aku, Kau pun perlu pamit. Baik Tuan Muda, Sahut Seng Abdi. Maka mereka berdua pergi mencari Pak Guru Chiyu. Sanpek mendampingi. Nak, Apa ada sesuatu yang hendak kalian tanyakan pada ku tanya Pak Guru Chiyu ketika melihat kedatangan murid-muridnya? Bukan, Pak Guru, Sahut Eng Tai, Masih di luar pintu, Murid hanya ingin bicara. Tanda petik. Kalau begitu, Mari masuk undang Chiyu Suciang, Seng Guru, Yang sedang duduk di dalam kamarnya. Eng Tai dan Sanpek masuk, Keduanya memberi hormat. Baru saja murid menerima surat dari rumah, Kata Eng Tai kemudian. Katanya, Mama saya sakit dan saya diminta pulang, Maka dari itu, Murid datang untuk memberitahu sekalian mohon pamit. Jika nyonya besar sakit, Memang kau harus pulang, Kata Seng Guru. Kapan kau berangkat? Besok, Pak Guru, Jawab Eng Tai. Sekarang murid ingin menemui Subo. Kau ingin bertemu Subomu? Baiklah, Akanku panggil dia keluar. Tunggu sebentar. Guru itu berdiri, Terus ia masuk. Hanya sebentar, Ia sudah keluar pula bersama Hosi, Istrinya. Kau hendak pulang, Nak tanya Seng Istri Guru mendahului murid suaminya. Ya, Subo, Sahut Eng Tai, Yang terus menyambut dan memberi hormat. Murid mohon pamit. Murid mengucapkan terima kasih, Sebab selama tiga tahun saya diizinkan mengganggu Subo. Seng Istri Guru itu tertawa. Jangan kau ucapkan itu, Nak, Itu tidak ada artinya, Katanya. Subo, Ginsim juga ingin pamit, Ujareng Tai menambahi. Maafkan dia yang sering rewel. Ia mengatakan, Subo sangat baik terhadapnya. Istri Guru yang baik hati itu tertawa. Dia hanya meminjam ini dan itu yang tidak berarti, Katanya. Sekarang, Nak, Kau hendak bicara apa denganku? Silakan. Eng Tai mengawasi Istri Guru itu, Ia tampak ragu-ragu hingga Hoshi menganjurkannya untuk berbicara saja. Eng Tai masih juga bimbang, Baru saat kemudian ia minta untuk berbicara di dalam. Hoshi heran, Namun ia mengajak murid itu masuk. Segera Eng Tai, Membuka rahasianya sehingga Seng Istri Guru menjadi terkesima. Ia mengamati gadis itu dalam penyamarannya. Sekarang murid mau pulang, Murid minta agar rahasia ini tidak dibuka, Mohon pengertian Subo. Tanda petik. Hoshi mengawasi, Ia tersenyum. Nak, Kau jangan khawatir, Katanya kau tahu, Sudah dari awal aku menerkas siapa kalian berdua. Ternyata kalian pandai membawa diri, Aku tadinya khawatir. Kalian boleh berlegah hati, Aku tahu apa yang harus kulakukan. Nah, Kau hendak bicara apa lagi? Duduklah. Eng Tai tidak duduk, Melainkan mendekati nyonya rumah. Saya ingin bicara mengenai kakak Nio San Pek, Katanya perlahan. Ia baik dan jujur, Dengan saya ia seperti saudara kandung. Tiga tahun kami sekolah bersama, Dia tak tahu siapa diri saya sesungguhnya. Hoshi mengangguk. Sungguh luar biasa katanya. Walaupun demikian, Saya merasa tak enak, Kata Eng Tai lagi. Sekian lama saya telah mendustainya. Tanda petik. Lalu sekarang, Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Hoshi. Bukankah lebih baik kalau bicara terus terang saja padanya? Itu sulit. Beberapa kali saya ingin bicara, Tetapi selalu gagal, Demikian juga kali ini. Maka sekarang saya berpikir subuh. Tanda petik. Seng Istri Guru tertawa. Ini tidaklah sukar, Katanya. Akanku jelaskan padanya. Ada pesan lainnya. Saya mohon bantuan subuh lagi. Tolong katakan. Padanya tentang hubungan kami yang akrab selama tiga tahun seperti kakak beradik. Saya minta subuh sampaikan padanya bahwa sejak hari ini, Saya tak bisa dijodohkan, Dengan orang lain, Siapapun juga. Maka saya berharap dia segera datang. Tanda petik. Nona Ciok tak bisa meneruskan kata-katanya, Ia jengah dengan sendirinya. Akan tetapi Hoshi sudah maklum. Maka ia berkata, Baiklah. Kau jangan khawatir. Aku akan menjadi. Perantara jodoh kalian berdua. Kau akan memberikan tanda mete apa. Engtai merogoh sakunya, Ia mengeluarkan kupu-kupu terbuat dari batu kemala yang indah. Diserahkannya itu pada istri gurunya lalu ia berkata, Inilah permata milikku sejak kecil. Karena permata ini, Ayah dan ibuku memanggilku Kyomoi. Kalau nanti Subo menemui dia, Biarlah dia menggunakan kupu-kupu kemala ini sebagai tanda mete. Hoshi mengawasi batu kemala itu, Ia tertawa. Baiklah, Akanku serahkan kemala ini padanya, Janjinya. Terima kasih, Subo kata Engtai sambil memberi hormat. Semoga rahasia ini bisa tertutup rapat. Sekarang murid hendak menemui Pak Guru kembali, Murid hendak mengucapkan selamat berpisah. Hoshi yang baik hati dan manis Budi itu, Tertawa lagi. Segera ia memanggil suaminya, Dan Pak Guru Chiu segera muncul. Engtai lantas menjura pada guru dan nyonya gurunya itu, Lalu mengucapkan selamat berpisah dengan berat hati. Bapak guru dan istrinya itu sangat baik terhadapnya. Setelah itu, Bersama Gin Sim ia kembali ke kamarnya. Ia melihat barangnya telah disiapkan. Kakak Nio, Kata adik ini, Kita telah sekolah bersama-sama, Kita benar-benar seperti kakak adik, Maka dari itu barang-barang kita tak bisa dipisah-pisah, Semua sudah tercampur menjadi satu. Ya, tak bisa kita. Membedakannya. Tanda petik. Sanpek menggoyangkan tangannya. Ia pun tertawa. Tidak demikian halnya, Saudaraku, Katanya. Singkatnya, Apa yang kak sukai itulah milikmu. Kak, Jelas kakak menyanjung-nyanjung aku. Bukankah segala hal yang kusukai juga disukai olehmu? Maka dari itu, Janganlah kakak membeda-bedakan. Tanda petik. Memang, Di atas meja segala barang telah dipisah-pisahkan, Kecuali seekor burung-burungan walet, Dan bebek mandarin atau belibis tiongkok yang terbuat dari kuningan, Masih terletak di sisi baklai. Dik, Kata Sanpek, Seraya menunjuk burung-burungan itu, Apa yang kak sukai menjadi kesukaanku pula, Demikian pula belibis ini. Kakak Nio, Jadi kakak menyukai burung-burungan ini, Kata Engtai. Bagiku, Melihat burung-burungan ini seperti juga melihatmu, Kata Sanpek. Engtai mengambil burung-burungan itu, Dimainkannya dengan kedua belah tangannya. Kak, Burung ini berdekatan denganmu, Katanya. Nanti setelah aku pergi, Kakak bisa sering-sering bermain dengannya. Sanpek mengawasi si adik yang tampan. Ah, Dik, Katanya, Jadi kau hendak serahkan burung kuningan ini padaku? Tetapi, Kata-katamu tadi membuatku tidak mengerti. Tanda petik. Engtai tidak mengatakan apa-apa, Ia hanya memperhatikan barang-barang lainnya di atas meja itu. Dik, Coba lihat isi keranjang itu, Kata Sanpek. Engtai menurut, Ia melongo ke dalam keranjang, Terus ia mengambil satu sarung mopit yang terbuat dari temikar. 20 sarung mopit itu berlukiskan setangkai buah delima. Kakak Nio, Dapatkah sarung mopit ini kakak berikan? 20 di zaman Cintimur itu belum ada sarung mopit dari porselen. Padaku tanya Engtai. Adiku, Tak usah ku jelaskan lagi, Jawab Sanpek tersenyum. Sarung mopit itu bermakna. Apa maknanya? Delima, Adalah salah satu tanaman buah yang mudah beranak, Mudah tumbuh dan berbuah, Ujar Sanpek menjelaskan. Adiku semata wayang, Kelak di belakang hari adik akan mudah memperoleh turunan. Tanda petik. Engtai tertawa. Kalau kakak, Anak tunggal atau bukan ia balik bertanya. Sanpek turut tertawa. Aku sama dengan kau, Di keduanya lalu tertawa bersama. Engtai mengawasi sarung mopit di tangannya, Ia melihat si buah delima yang sudah merekah dan biji-bijinya tampak nyata. Ia tertawa pula, Delima ini hendak diserahkan kepada siapa, Kepada Seng Tuon atau Seng Yonya. Tentu saja pada Seng Tuon sahut Sanpek. Si adik mengangguk. Aku ingat sekarang, Katanya, Ketika dulu aku beli sarung mopit ini, Aku telah menghadiahkannya pada kakak dengan harapan nanti berbuah dan beranak. Tanda petik. Itulah tanda kebaikan hati adik. Namun, Dik, Kenapakah sendiri tidak menghendakinya? Engtai melihat sekelilingnya, Di situ tidak ada orang ketiga. Ia berpikir cepat, Lantas ia berkata di dalam hati, Inilah saatnya aku harus sadarkan dia. Maka segera ia berkata, Aku? Tentu saja aku, Mengingininya, Asal bersama kau, Kak. Tanda petik. Tampak si pemuda bingung. Dik, Apakah arti perkataanmu ini? Tanyanya. Apa artinya? Apakah kakak masih belum tahu? Aku memang belum mengerti. Tanda petik. Aku telah bicara jelas, Kau masih belum mengerti, Baiklah pikir Engtai dalam hati. Maka lantas ia meletakkan sarung mopit itu bersebelahan dengan dua. Burung-burungan, Burung walet, Dan belibis mandarin, Kemudian ia menghadap ke pria di hadapannya seraya berkata, Tunggu, Hendakku lihat-lihat dulu. Silakan, Dik. Engtai mengamati barang-barang di hadapannya itu ia melihat sepotong tembikar yang merupakan alat penindih buku, Berukuran lebar kira-kira enam atau tujuh inci, demikian juga panjangnya. Di atasnya, yaitu bagian depannya, ada relief sepasang kupu-kupu besar berwarna-warni indah. Melihat itu, ia tertarik, segera diambilnya, terus ia perlihatkan pada si anak muda sambil berkata, Jadi ini juga kakak hadiahkan padaku? Benar jawab Sanpelekas. Bukankah adik sangat menyukainya? Telahku lihat, selama membaca buku, adik tak pernah terpisah dari tatakan ini. Ya, adik selalu memakainya untuk menindih buku. Memang aku menyukai kupu-kupunya, sahut gadis itu. Sengaja aku memilih ini untuk diberikan pada kakak. Sanpek menatap tajam kawan yang tampan itu. Bagaimana, dikatanya. Bagaimana bisa kau berikan barang ini padaku? Aku melihat tiada barang lain selain ini yang adik sangat sukai. Kalau aku terima ini, bukankah kau seperti telah kehilangan sesuatu? Memang benar, barang ini sangat ku sukai, Ujareng Tai menjelaskan. Tetapi kalau sekarang ku berikan pada kakak itu karena ada maksudnya. Nanti, setelah aku pulang, bila kakak melihat penindih kupu-kupu ini, kakak pasti akan merasa, ada kakak juga ada aku. Dengan demikian, pastilah hati kakak akan tergugah untuk mengenang kita berdua. Kata-katamu kurang tepat, Dik. Kau lihat, kupu-kupu itu toh sepasang, satu jantan, satu betina. Ya, bukan kupu-kupu jantan semua. Mana bisa kau samakan dengan kita berdua? Eng Tai mengawasi penindih dari temikar itu, ia pun menoleh pada pria muda dan tampan di hadapannya. Ia mendapatkan pemuda itu agak kurang senang, ia bisa memakluminya. Namun, ia mendapat harapan. Jelasan Pek tidak menduga bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang gadis jelita. Lalu tiba-tiba ia tertawa sendiri. San Pek heran, dia menatap wajah Eng Tai. Eh, Dik, kenapa tertawa tanyanya polos? Karena aku melihat kakak lugu sekali jawab Eng Tai. Tidak apa-apa, aku hanya menghendaki kau terima baik-baik penindih buku ini. Sambil berkata begitu, gadis itu meletakkan sarung mopit dan penindih itu menjadi satu di atas meja. San Pek terpaksa menerima. Baiklah kalau demikian, katanya. Nah, apalagi yang hendak adik katakan? Kembali Eng Tai berkata di dalam hatinya, apalagi yang harus kuutarakan? Aku, seperti telah membuka pintu hingga gunung pun terlihat, akan tetapi ia toh memberikan jawabannya, tidak, tidak ada lagi. Besok kakak hendak mengantarku satu lintasan, di sepanjang jalan mungkin kita akan bisa melihat orang atau menyaksikan sesuatu. Atau, kita bercakap-cakap lagi. Tanda petik. San Pek masih tidak menyangka bahwa Eng Tai adalah seorang wanita, dia belum curiga mungkin karena ia terlalu memikirkan, besok mereka berdua akan berpisah. Keduanya lantas membenahi barang-barang itu dan Ong San datang untuk membawanya pergi. Gin Sim hanya membawa barang yang akan dibutuhkan dalam perjalanan. Malam itu, kedua muda-mudi itu duduk mengobrol. Mereka duduk berhadapan. Kakak Nio, pesan Eng Tai, kalau nanti kakak selesai sekolah, ku harap kakak lekas-lekas datang ke rumahku. Aku tidak bekerja, aku hanya mengharap kakak. Tanda petik. Dik, pasti aku akan mengunjungimu kata San Pek. Barangkali telah ada kabar gembira untuk adik? Mendengar kata-kata kabar gembira itu, tiba-tiba wajah Eng Tai bersemu merah. Ia tahu, pasti San Pek menduga ia akan segera menikah. Sahabat itu tak tahu bahwa ia adalah seorang gadis. Namun ia bertanya, kak, ada kabar gembira apakah untukku? Adik mengharap aku lekas-lekas datang, bukankah itu berarti adik akan segera menemui mertua? Aku gerang kalau kau mempunyai nyonya. Mau tidak mau, Eng Tai tertawa. Kak, terkaanmu ini jauh meleset katanya. Tetapi nanti, setelah aku pulang kakak tentu akan mengerti. Ya, aku pasti akan mengerti kata San Pek, yang masih belum sadar bahwa dirinya sebenarnya sangat lugu. Seterusnya mereka berbincang-bincang lagi, dan Eng Tai senantiasa tersenyum-senyum. Mereka seperti tidak peduli bahwa Seng kala merayap terus. Akhirnya ginsim muncul dengan kedua matanya kesap-kesip. Cuan muda berdua, sudah saatnya beristirahat, katanya pada majikan serta tamunya. Besok pagi kita akan berangkat, dan Cuan muda Nio, bukankah akan mengantar selintas? Sekarang sudah larut malam, nanti besok terlambat bangun. Mendengar itu, muda-mudi ini seperti tersadar, lantas saja mereka pergi tidur.